selamat menikmati selamat menikmati kita boleh punya rumah yang besar kita boleh pakai baju yang bagus kita boleh makan makanan yang bagus maka itu dianjurkan tapi tidak boleh tabzir tidak boleh berlebihan kita tidak boleh pelit tidak boleh berlebihan kita ada di tengah-tengahnya kata ulama adalah tidak pelit sekali tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan dia di tengah-tengah selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan dia juga penuhi kebutuhannya dia juga bantu orang lain seperti itulah maka ini namanya halal dan tayyib kata para ulama kalau ada orang bisa membeli misalnya kasih contoh saja kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50 ribu per kilo misalnya bagus kualitasnya 50 ribu tapi ada anggur lebih bagus dengan 100 ribu dan dia mampu beli 100 ribu maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir makanya Abu Hanifa rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita Abu Hanifa ini salah satu dari 4 imam madhab ada Hanafiya Abu Hanifa ada Malikya Imam Malik ada Syafiyah Imam Syafi dan Imam Ahmad ada Madhab Hanabilah 4-4 ulama 4-4 yang masyur 4-4 yang disajikan rujukan oleh ahli sunnah wal jemaah disini teman-teman sekalian Imam Abu Hanifa rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama dan beliau orang kaya raya pedagang sutra terbesar di Iraq pada saat itu satu waktu dalam majlisnya beliau isi pengajian ada satu orang yang hadir pakaiannya kotor penampilannya rambutnya berantakan kelihatan orang ini kaya susah gitu selesai talim orang itu masih ada Abu Hanifa rahimahullah panggil dia kesini ini muridnya kebetulan sering hadir tapi Abu Hanifa kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan Abu Hanifa tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya baru kali itu dia datang kata Abu Hanifa pergilah ke mihrab ada sejada saya Abu Hanifa kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah angkat sejada itu dan ambil apa yang ada di bawahnya orang itu pun datang ke sana sebagai murid dia patuhi buruhnya diangkat sejada ditemukan ada 500 jirham ini banyak ini puluhan juta nilainya gitu kan begitu diangkat dikatakan dia bawa orang ini ke Abu Hanifa ini silahkan imam kata Abu Hanifa ambillah perbaiki kehidupan kamu ambil jadikan modal jadikan apa silahkan Abu Hanifa mau bersadaf lagi orang ini tiba-tiba menjawab apa wahai imam saya orang kaya artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini saya punya banyak gitu Abu Hanifa malah tambah heran dan berkata kalau kau orang kaya mana kamu dari sabda Nabi SAW inna Allah yuhibu an yara athara ni'amihi ala abdi Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya harus ada kelihatan nikmatnya kalau kau orang kaya pakailah baju yang bagus yang layak sisilah rambutmu yang rapi pakailah pakaian yang bagus bahkan kata Nabi SAW puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat rumah yang luas dan kendaraan yang bagus gitu kan tunggangan yang bagus boleh tapi jangan berlebihan ada orang subhanallah punya mobil 10 gitu kan ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu berarti hari ke-11 kalau dia kembali ke mobil yang pertama gitu kan ini untuk apa ada orang punya baju 200 untuk apa 100-200 baju ini gitu kan mungkin 10 mungkin 15 dia gonta ganti yahhi kalau memang iya ukti kalau sudah bosan dengan bajunya sebelum rusak bisa kita sadaqahin atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sadaqahin itu sangat bagus gitu kan daripada kita tumbuk-tumbuk punya 200 baju berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali ini untuk apa gitu kan jadi tidak boleh tabzir tidak boleh berlebihan tidak boleh juga kita terlalu pelit tapi ada di tengah-tengah halal dan taib halal yang Allah bolehkan dan orang beriman paling pantas menikmati yang Allah halalkan dan taib artinya berkualitas ini harus bersatu yah nggak boleh dipisah misal ayam halal tapi kalau dia tidak taib nggak boleh taib ini maksudnya berkualitas misal ayam sudah rusak dua hari yang lalu dimasak sudah kita lihat ada jamurnya sudah rusak maka ini sudah tidak taib nggak halal lagi halal dan taib harus bersatu kalau sudah jadi atau bangkai atau rusak ini nggak boleh jadi ini harus diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menikmati yang halal dan taibin disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 87 sampai 88 audzubillah imnas syaitan al-ma'idah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88 ya ayuhal ladina amanu hai orang-orang yang beriman la tuhrrimu taibati maa ahalnaallahu lakum wa la ta'tadu jangan kalian haramkan buat diri kalian kebaikan kebaikan taibat yang Allah bolehkan makanan minuman pakaian kendaraan rumah silahkan apa yang telah Allah halalkan buat kalian tapi jangan beli berlebihan wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin karena Allah tidak suka beli berlebihan ya lihat wa kulu mimma razakakumullahu halalan taibah dan makan nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal boleh dan taib berkualitas wa taqullaha ladhi antum bihi mu'minun maka setelah itu patulah pada Allah bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya disini Allah menyuruh kita memakan yang menikmati yang halal dan juga taib juga disebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 bunyinya awalubillahimna syaitan rajim faqulu mimma razakakumullahu halalan taibah nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian yang dari rezeki dan taibah yang berkualitas wa syukuru ni'mat Allah dan syukuri ni'mat Allah itu in kuntum iyahu ta'budun kalau kalian betul-betul beriman kepadanya teman-teman sekalian sekaligus saya luruskan satu hal mudah-mudahan tidak disalahpahami dan tolong teman-teman saya kalau datang dalam majlis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta kalau saya sedang berbicara demi Allah saya tidak pernah singgung tidak pernah maksud menyinggung siapapun kenapa lagi saya tidak kenal anda semua jadi disini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan anda kebetulan karena oh iya saya pernah ini bukan karena saya singgung anda saya tidak tahu tidak ada niat saya untuk menyinggung tapi ini sebagai sebuah ilmu informasi yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian ada banyak umat islam yang sangking semangatnya dengan agama islam ini mereka salah faham dengan istilah zuhud zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin semoga Allah berikan hidayah mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat artinya apa pakaiannya harus kusum makannya roti kering penampilannya kumu rumahnya berantakan ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW Nabi SAW punya kuda terbaik di jazir Arab Nabi SAW tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih ni'mat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat rumah yang luas dan tunggangan yang baik Nabi SAW menggunakan pakaian kainnya dari kutun dari negeri Yaman kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus gitu kan bahkan pernah Ka'ab ibn Malik radiyallahu sahabat Nabi beliau lewat di depan rumah Nabi SAW tidak sengaja lewat di depan rumah Nabi SAW lalu kebetulan itu bulan purnama tiba-tiba dia lihat bulan purnama kok indah sekali bulan purnama dia bilang saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya karena indahnya bulan itu saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah yang baru saja beliau saja baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang maka saya melihat ke arah Nabi saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu menjaga kebersihan, kerapian Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang tidak pernah ditemukan bawah busuk di mulut beliau Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat kalau kami bertemu dengan Nabi SAW kami temukan kalau kami bersalaman dengan Nabi kami temukan bau wanginya sampai 3 hari Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau cairan yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau dari batang leher sampai ke kaki beliau disuruh istri yang letakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain 5 hal fitror dijaga oleh seorang muslim khitan potong kuku mencabut bulu ketiak mencukur kumis mencukur bulu kemaluan kebersihan disuruh jaga jangan malah muslim tapi luar biasa kotor pakaiannya penampilannya kumu tidak seperti itu saudara ku dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan harusnya dia jaga harus jaga bersihan jangan kesannya orang Islam itu mesjidnya kotor pakaiannya kotor kendaraannya kotor tidak mau berubah gitu kan semuanya serba kacau semua ini kena salah faham dengan kalimat zuhud zuhud sebenarnya teman-teman sekian adalah mendahulukan akhirat dari dunia ini definisi yang benar tadi kan yang awal yang salah meninggalkan dunia untuk akhirat ini yang salah dunia boleh ditinggalkan karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan jangan lupa bagianmu kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat surga dan jangan lupakan bagianmu dari dunia boleh orang nikmatin dunia itu Nabi SAW paling gemar makan paha kambing pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan iya tapi ini bukan berarti Nabi miskin Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta satu ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 rial 10 juta berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah Nabi SAW orang mampu bukan orang tidak mampu tapi beliau suka bersadaqah beliau suka sederhana tidak berlebihan itu memang betul ada jadi perlu difahamin masalah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih